Intro Shalom, selamat pagi Amang Enang, kita berjumpa lagi di Renungan Pagi HGBP Denpasar untuk hari ini Selasa 31 Mei 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu, kita bernyanyi Intro Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 4 Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus Sekali lagi saya bacakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus Amang Enang, Rasul Paulus merupakan penyumbang terbanyak dalam perjanjian baru Tulisan-tulisannya, surat-suratnya yang disampaikan kepada jemaat-jemaat di zaman itu Jemaat mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula Baik itu dari yang Yahudi, baik itu dari yang non-Yahudi Dia adalah penyumbang terbanyak di perjanjian lama kita, di kitab perjanjian lama Namun menurutnya itu, oke itu kebanggaan secara fisik begitu Itu kebanggaan, itu sukacita secara fisik Tapi ada sukacita yang lebih besar lagi Menurut Rasul Paulus Daripada surat-surat yang dia kirimkan itu Daripada ketika dia mendengar keluhan dari satu jemaat Kemudian dia kirimkan surat untuk penggembalaan kepada jemaat itu Ada surat yang lebih penting lagi Yaitu diri mereka masing-masing Kita, Amang Enang Kita yang telah membaca surat-suratnya Rasul Paulus itu Kemudian mengimaninya, melakukannya dalam kehidupan kita Mempercayai terlebih lagi Tujuannya Rasul Paulus adalah ketika supaya kita percaya kepada Yesus Kristus Ketika kita menghidupi itu Maka kitalah tulisan-tulisannya Kitalah surat-surat itu Dan tulisan-tulisan itu tidak lagi dituliskan dalam kertas katanya Atau pakai tinta atau pakai di loh batu Tapi tulisan itu dituliskan dengan roh di Kita, di setiap orang-orang yang membaca Dan Rasul Paulus juga tetap katakan Itu bukan, bagaimanapun itu bukan kehebatan kami Itu bukan keahlian kami Itu bukan Hasil dari pekerjaan kami Tapi bagaimanapun itu adalah tetap Perbuatan Allah Tetap adalah pekerjaan Allah Mungkin kita Rasul Paulus menalami dirinya sebagai media Namun ketika lihat Ketika dia lihat orang-orang menjadi tulisan-tulisan yang hidup Surat-surat yang hidup Yang bahkan bisa memberitakan ke orang-orang lainnya Disitu suka cita dia Dan Rasul Paulus katakan Itu bukan karya kami Tetapi itu adalah karya Dari Allah sendiri Demikianlah besarnya keyakinan Kami kepada Allah Oleh karena Kristus Dan itu yang kami beritakan Dan karena itu kami Harus memberitakan ini Hari demi hari Demikian juga kita Sebagai tulisan-tulisan Tentang kabar baik Yang dituliskan dengan roh Maka kita juga akan memberitakan itu Karena begitu pula lah Kepercayaan kita kepada Allah Di dalam Yesus Kristus Selamat pagi Amin kita bersatu dalam doa Terpujilah engkau ya Allah Atas anugerahmu kepada kami Sampai saat hari ini Engkau perbolehkan kami Melihat satu lagi hari yang penuh Suka cita Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Melalui hambamu Rasul Paulus Yang mengingatkan kami kembali Akan Betapa besarnya Karuniamu di dalam kehidupan kami Sehingga Tuhan perbolehkan kami Untuk dapat Turut bekerja Turut berkarya Untuk segala pekerjaan Tuhan Untuk segala karya Tuhan Selama kami di bumi ini Untuk itu Tuhan Sepanjang hari ini Kami serahkan segala aktivitas kami Kedalam tangan pengasihan Tuhan Kiranya engkau lindungi kami Jauhkan mara bahaya Kami tetap dalam Suka cita dan kesehatan Yang daripadamu Terpuji langkau ya Bapak Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan pagi kita Untuk hari ini Yang mengenang Sampai jumpa esok hari Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Horas Aku yakin pada Tuhan Tak kecewa padanya Yang selalu ku doakan Ku tetap bersamanya Aku yakin dan teguh Dikaburkan doaku Dipuaskan hatiku Dipuaskan hatiku Dipuaskan hatiku Terima kasih telah menonton direct